bismillah assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ketemu lagi dengan channel saya komar motor kali ini saya akan sedikit berbagi cara pemasangan isian head atau isian cinder cop dari supra 125 injeksi ini bloknya atau cinder headnya sudah saya bersihkan dan habis saya sekir klepnya ini klepnya sudah bersih dan ini kita tinggal pasang kita tinggal pasang isiannya klep klepnya noken as timplar timplarnya kalau di kampung saya ini namanya timplar gak tau kalau di tempat kalian namanya apa ini namanya klep di tempat saya terus yang ini namanya noken as kalau yang ini pair klep dan yang ini tutupnya dan yang ini yang kecil-kecil lempat ini namanya kancing klep atau kuku macan oke gak usah pakai lama kita pasang oke pertama-tama kita pasang klepnya dulu kecil-kecil lempat ini oke kita kasih ganjel bawahnya ya kali ini saya pakai karet tanki kalau gak karet tanki ya kelahan gak apa-apa tersalah kalian mau pakai terus silklepnya kita pasang ya silklepnya kita pasang dulu kita lihat dulu apakah silklepnya masuk dengan sempurna atau belum takutnya nanti kalau sudah hidup lepas dia nah sudah ini sudah pas maksudnya tinggal kita pasang pair klep pair klepnya ini bebas ya teman-teman cuma kebanyakan kalau saya kalau Honda yang rempat itu yang di bawah nah ini terus kancingnya atau kuku macam kita taruh kita pasang ya teman-teman untuk pasangnya saya menggunakan kunci Y ya kunci Y yang depannya saya kasih karet ban mau pakai karet ban bisa mau pakai lap juga bisa kalau teman-teman ada tracker pakai tracker juga lebih bagus kali ini saya tidak punya tracker saya pakai ini bentar ini terlalu maju sudah ini masuk satu terus tinggal yang satunya bawahnya diganjel ya kalau bawahnya tidak diganjel nanti klepnya blus di bawah pasang lagi kancingnya atau kuku macannya pastikan masuk dengan sempurna teman-teman kalau belum pas ya diulangi lagi nah kali ini belum pas teman-teman ini saya mau ulangi lagi mau saya cobot lagi nah ini nyelip teman-teman belum pas ini harus saya cobot lagi karena tidak pas untuk nyepotnya saya gunakan kunci busi ya nah ini kita lepas terus kita ulangi pasang kembali karena tadi kancingnya yang satu di atas yang satu di bawah oke kita ulangi kita pasang lagi ya nah ini ini sudah masuk teman-teman nah untuk cara mengeceknya saya biasanya saya pukul-pukul pukul-pukul pakai kucite nah ini kalau tidak kenceng biasanya mencelat ya oke aman tinggal kita pasang noken as noken as atau bahasa lainnya tidak tahu saya nah emang kalau belum pas itu masuknya susah tapi kalau sudah masuk jelup ya sudah enak nah ini untuk pemasangan timlar kalau di tempat saya ini namanya timlar ini ada kodenya ini ada E I dan yang satunya ada kodenya E yang ini untuk intake atau yang clap yang gede ya teman-teman terus yang E ini untuk exhaust atau exhaust untuk clap out atau clap keluar ini yang E oke kita coba pasang ini timlar atau pelatuknya sudah dilengkapi leces jadi pergerakannya lebih halus dia oke kita pasang terus sudah masuk tinggal kita pasang yang E ini tadi yang E ya teman-teman terus ini yang E itu yang mengarah kebawah ini kenal port nah ini yang E kita pasang yang E untuk yang E pennya ini lebih panjang oke sudah masuk terus terus kita pasang penguncinya ini ini kencangkan pakai kunci T bisa pakai kunci shock bisa pakai kunci impact 10 juga bisa nah sudah ini sudah terpasang semua teman-teman nah ini tinggal tinggal kita pasang di motornya terus ini klepnya kita sesuaikan dulu terserah mau disetel apa enggak tapi kali ini nanti saya setel ini terlalu kencang ini nanti saya setelnya selepas sudah saya pasang di motornya nanti baru saya setel karena ini masih di bawah terima kasih untuk teman-teman yang sudah like komen dan share dan subscribe di channel saya yang baru menemukan channel saya saya ucapkan selamat datang dan monggo silahkan di subscribe di komen dan like komen apapun akan saya terima karena sebagai referensi masukan saya supaya saya lebih baik lagi dalam membuat konten salam hangat dari kami dari komor motor sedikit berbagi semoga bermanfaat wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam kukuhirang selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati